Musim kemarau sudah berdampak ke petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak. Seperti yang terjadi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Bahkan sejak satu bulan terakhir, banyak petani yang tidak bisa menggarap lahan mereka. Ini terjadi dampak dari hilangnya ketersediaan air. Sawah mengering dan hanya dipakai kembala ternak. Selain irigasi, petani di daerah ini biasanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah mereka. Namun hujan yang sudah lama tidak turun menyebabkan area sawah petani mengering. Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kabupaten Lebak, dari hasil pemetaan ada delapan kecamatan rawan kekeringan yang berdampak pada berkurangnya air bersih dan kekeringan area pesawahan. Oleh BNKG, mengenai potensi El Nino yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak, diperkirakan memang El Nino sifatnya moderat. Walaupun secara umum, El Nino yang terjadi di Indonesia mungkin akan lebih kering dibanding El Nino 10 tahun sebelumnya. Pihak BPBD juga telah menyampaikan hasil pemetaan tersebut ke pemerintah setempat untuk melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.